Halo kisah Kenapa pada Dan dan ini Lia Mau masuk vlog Nanti yang liatnya baiknya I like ya Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Dua Indah Puspar ini Kali ini aku bakalan mau buat video Yang baru kali ini Bener-bener aku lakuin Jarang-jarang kan bawa orang di video aku Nah disini Dua-duanya itu temen deket aku Dari zaman kuliah Namanya siapa? Mbaknya Yang sebelah sini namanya? Jessica Aku takut Terserah lah, pokoknya ini anak dua ini Temen aku Dari zaman kuliah Aku bukan temennya Mirma Pokoknya kita meracun dia Bukan temennya Indah Jessica yang 2 Gimana? Maksudnya mau kita racun dia Udah-udah, pertanyaan ya Yang pertama Kapan dan dimana kita ketemu? Kita ketemu karena satu kampus Terus Siapa? 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 Gua Gua Dwi Anda Puspar ini Ya Dwi Anda Puspar ini Beralih ya Ya silahkan Soalnya dari zaman dulu Nanti gue terbang Kalau masalah ini sih Masalah sabun-sabunan ya Mereka itu suka pada nyuriin Jadi itu mengurangi uang jajan Ya nggak? Sabun jajannya nambah Odo Hotfram Dia yang paling sering Terus kalau jalan-jalan jauh juga Kalau sekarang sih Waktu dulu sih belum bisa jalan-jalan jauh ya Belum ada Bisa makan dengan tepat waktu Bagus sih sebenernya Alhamdulillah Udah gitu lah pertanyaan ketiga Kalau di salah tempat di dunia ini Mau kemana yang bakalan kita datangin? Dan kenapa? Korea Sekarang apa lagi kegilaan Korea Pengennya sih Keribai Nyusul Juminten Soalnya Juminten itu sukses ya Bisa ke Dubai Kita kapan Canyur aja Cuma Hahaha Nggak ada yang bener Nah Pertanyaan selanjutnya itu Siapa yang paling misang? Ena? Bukan Goma paling baik Gak ada kita lah Gak ada Alhamdulillah Alhamdulillah kita tuh yang paling baik Siapa yang paling cerewet? Gentara Jelas-jelas dia Alhamdulillah yang selalu mengingatkan Gentara Kalo lagi hilang arah Enda ketika hilang arah ada Mamahlia Bukan Mamah dede Terus Siapa yang paling berisik? Enda? Bukan Gak mau jawab Siapa? Lu tau-lu tau yang ngomong Kak lu ngasih yang pertanyaan kayak kita apa ya? Eee Yaudah siapa yang paling jorok Dianta pertinya Enda! Dua yang paling sering kita gak mandi sampe 3 hari ada 3 hari dateng ke kosan upil ada disini ada ilang ada cilus disini lebay, lebay ancur gak kayak gini ini karena kawin sama bule tau gak sih karena kawin sama bule kayaknya di operasi plastik terus hidungnya di filler tapi gagal kayaknya fillernya terus selama ketanjir buru-buru terus apa lagi tak? apa lagi ya? hal yang paling annoying diantara kita siapa coba? hal yang paling annoying, hal yang paling menyebalkan kenapa jadi gue ngotot, udah gitu salah ngotot, terus kalo dibenarin susah lah, mendingan kita diam aja lah tapi dia namanya gak bully ini video-video gue gue angkat, ntar gue angkat kan lo bilang suruh jujur terus jadi apa sih namanya hal yang paling disukain diantara kita maksudnya lu tuh suka sama dia tuh kenapa lu suka sama gue kenapa dari ini ya dulu suka ke Enda itu dia apa adanya ya? gak ada yang dibuat-buat terus hatinya tetep baik genta sih ini genta kalo ini sih emang gak cablat tapi baik sih jadi soleha banget Alhamdulillah pokoknya baik banget hatinya bersih gak pernah nekok-nekok yang pokoknya intinya intinya mereka tuh gak pada pelit gak pada pelit apalagi Enda ya kondisian di dasing lagi ngerai kali ini mau pindah ke Dubai malah mau ngasih tiket buat balik kita ya biar baik banget ini kan lagi ngomongin gini lupa salah pokoknya pokoknya dua orang ini baik banget lah pokoknya the best banget lah asik kalo gue disanya apa baiknya lu tuh bingung bener ya bener ya bener ya bener ya bener ya bener ya coba Enda baiknya dimana ini bener gue tuh harus bener-bener harus berpikir harus berpikir keras maaf ya berarti ini jujur banget gak bakalan kedengeran gak bakalan kedengeran jangan lupa like belum 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 satu kali pertanyaan lagi ya satu pertanyaan lagi cepetan kalo ada mesin waktu mau kembali ke momen apa kuliah waktu kuliah waktu waktu saya tukang ngumpang sebelum dibuka waktu masih sering kajian di di waktu jaman kuliah pas jumitan belum berubah seperti ini masih jarang mandi pokoknya jaman pagi-pagi gak ada beban apalagi nas masih tukang makan nasi padang yang harganya 5 ribuan enggak enggak 5 ribu itu maso mas Tommy 5 ribu 12 ribu deh jaman-jamannya malingin sabun sampo sampo susu susu gak ada bisa dimalingin sekarang pokoknya anakku ini 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 anak ini anak yang ketiga kenali namanya siapa namanya siapa Caca Caca Cahe iri banget ya iri banget aksa pokoknya pokoknya dalam sebulan mungkin mungkin sehari sekali kita gak ketemu sehari sekali enggak lah paling lu sibuk pacaran kalo gua sama Genta iya ya kan itu kan dulu sekarang kita sudah bertobat sesuatu ya sekarang minumnya air zam-zam Alhamdulillah Alhamdulillah yaudah ya iya kebanyakan buka aib ini mah pokoknya sekarang kan Enda mau pergi jauh ke Dubai iya entah sebulan dua bulan tiga bulan mungkin paling cepet kita ketemu satu tahun udah mudahan sedih pokoknya pokoknya sedih pak gak ganti gak bisa aku disedihan udahlah udahlah dia pak gua aja pas dia kawin aja kagak nangis sekarang yaudah di sana baik-baik semoga cepat hamil Alhamdulillah nanti kita kita bertiga sebenernya besanan enggak ini cowok gua sama cowok juga masaya homo hahaha 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 yaudah yaudah ini udah cukup udah cukup yaudah sampai ketemu di video aku selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe bye-bye bye-bye follow instagram aku hahaha jangan lupa follow instagram jadi ya iya bunda aku hahaha ini gak usah gak usah di follow genta jessica gak usah di follow hahaha 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 hahaha